Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ini tentang, ini argumen ini adalah ontologis ini. Saya pertama kali ikut kelas circle dulu karena tertarik, saya ikutnya dulu filosofal ketuhanan yang diajar oleh Prof. Magnis dulu. Di topik yang terakhir itu ada tentang ontologi awalnya. Saya abis itu tertarik mau ikut. Karena itu, karena ada topik itu sehingga saya ikut circle sampai sekarang ini. Jadi ini memang argumen yang paling, bagi saya, saya paling suka itu argumen ontologi. Seperti tadi Mas Nurudin sudah bilang bahwa argumen tradisional yang natural teologi itu ada tiga. Itu pertama dibagi dua dulu besar, yang a priori sama yang a posteriori. Yang a priori itu maksudnya a, jadi kan for atau dalam latin, jadi priori itu sebelumnya, prior. Jadi mengambil kesimpulan itu benar-benar dari hal yang sebelumnya itu maksudnya sebelum dari deduksi awal, dari premis awal. Tidak menggunakan indera-indera. Tidak menggunakan pengalaman-pengalaman atau dari pakai hasil-hasil eksperimen. Kalau yang a posteriori itu menggunakan hasil-hasil dari pengalaman indrawi. Kita menentukan suatu kesimpulan. Ini yang dipakai, kalau yang di, pada presentasi kali ini, itu yang ontologi. Kalau yang tadi yang, akan ada yang teleologis sama kosmologis itu a posteriori. Jadi untuk menentukan keberadaan Tuhan itu butuh hasil pengamatan indera. Tidaknya demikian. Contohnya, kalau teleologis itu kan telos. Dari kata telos itu berarti dari tujuan suatu penciptaan. Misalnya, biasanya intelijen desain. Itu seringnya orang, tahunya kalau lebih umumnya itu intelijen desain. Kalau yang teleologis. Misalnya, mengapa kok DNA itu begitu rumit? Atau itu pasti ada yang membuat sama seperti handphone. Kalau bisa rumit kan tidak terjadi secara acak. Pasti ada penciptanya, ada yang mendesainnya. Begitu juga dengan tubuh manusia, begitu rumit. Maka pasti ada penciptanya. Bukan dari secara acak. Itu teleologis. Kalau yang kosmologis, itu pertama kali secara tradisional yang terkenal itu diajarkan pertama kali. Yang terkenal dipopularkan oleh Thomas Aquinas juga. Di salah satu di Five Ways-nya itu. Salah satu yang kan ada first mover. Ini juga kosmologis itu tentang bahwa sesuatu yang kontingen di dalam semestinya. Misalnya handphone bisa ada, bisa tidak ada. Ada mobil bisa ada, bisa tidak ada. Itu maksudnya kontingen. Itu butuh sesuatu sebab pertama. Universe itu yang pencipta dari universe yang tidak kontingen. Jadi yang necessary. Yang dia nistaya ada. Yang tidak membutuhkan pihak lain untuk keberadaannya. Kalau handphone kan butuh perancang handphone, butuh pabrik. Manusia juga butuh orang tua untuk ada. Tapi kalau yang Tuhan itu kalau menurut argumen kosmologis, dia tidak, dia independen dipakai. Nah, itu kalau yang di sekarang kontemporary itu yang mempopulerkan itu William Lane Craig. Itu yang mempopulerkan dari argumen kosmologis terkenalnya itu. Pakai kalam. Kalam kosmologis. Memang juga diinspirasi juga dari pemikir Islam juga. Seperti Imam al-Ghazali atau Mullah Sadra. Makanya masih nama kalamnya itu masih tetap dibawa oleh William Craig. Itu juga untuk mengembangkan. Nama juga pemikir-pemikir lain juga ada. Sekarang yang, kali ini yang ontologis. Ontologis ini, dia paling, pertama oleh Anselmus yang terkenal. St. Anselm. St. Anselm ini sudah hampir seribu tahun lalu. Dia sebagai dokter gereja, dikasih gelar dokter of the church. Ini yang pertama kali, termasuk yang pertama kali mempopulerkan. Dan mungkin pertama kali untuk bidang ketua, ini St. Anselmus ini. Beliau itu menulis ini di proslogionnya, di buku proslogium. Lalu dari St. Anselmus ini, terjadi adik yang menyangga juga, seperti Gau Nilo. Habis itu dipopulerkan lagi oleh Descartes. Nah, nanti akan di, versi-versi itu akan coba terus diimprove sampai di zaman sekarang, misalnya oleh Norman Malcolm. Dan nanti terakhirnya akan di, yang paling sekarang, paling terkenal itu akan dibuat, dimodifikasi oleh logika modal oleh Alvin Plantinga. Jadi, dari argumen ontologis ini, bahwa hanya dari deduksi, dari premis pertama saja, dari definisi, bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Harapannya tujuannya seperti itu. Jadi tidak butuh, oh saya lihat suatu kerumitan struktur, seperti di teologis atau kosmologis, kita melihat ada benda-benda yang koningin. Itu tidak dibutuhkan di argumen ini. Jadi benar-benar murni hanya dari definisi tentang Tuhan itu bisa membuktikan secara niscaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi, pembuktian dalam argumen ontologi ini sifatnya niscaya. Karena yang penalaran dipakai kan deduksi. Deduksi selama premisnya itu benar, selama premisnya benar, deduksi itu bisa menjamin kebenaran dari kesimpulannya. Tapi kalau yang induktif misalkan tidak bisa mencapai kenistayaan. Bahkan kalau di induktif, bukti-bukti baru bisa saja merubah suatu kesimpulan. Tapi kalau di deduksi tidak bisa. Itu sifatnya nistaya kalau deduksi seperti di ontologis ini. Selama, ya memang dibagi, deduksi itu kan ada yang premisnya benar, premisnya tidak harus benar ya kalau di deduksi, tapi bisa sah, bisa valid. Kalau di deduksi keistimewanya seperti ini. Bisa saja premis-premisnya itu salah, proposisinya itu salah, tapi tetap bisa menghasilkan kesimpulan yang sah. Itu disebutnya valid saja. Tapi kalau premisnya benar, kesimpulannya pasti benar, otomatis itu namanya sound. Kalau di bahasa Inggrisnya itu dibagi dua, valid sama sound. Kita harapkan di ontologi ini juga pasti sound, jadi premisnya benar. Dan kesimpulan pasti mengikuti secara misalnya dari premis-premis. Sekarang ini dari proslogium, pertama kali kalau diterjemahkan itu, ini pertama dari latenya, nanti bisa materinya bisa dibagi juga. Jadi pertama kali itu di proslogium itu St. Anselm itu beliau itu berdoa pada bagaimana mencapai keniktaian untuk mengetahui bahwa Tuhan itu adalah. Suatu malam St. Anselm itu mendapatkan seperti ide. Ide ini ya dalam bentuk argumen ontologis ini. Pertama jadi didefinisikan oleh St. Anselm bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang daripadanya tidak ada yang lebih besar lagi yang dapat dibayangkan. Jadi benar-benar tidak bisa kita bayangkan lebih hebat lagi dari Tuhan. Itu menjadi yang dipakai didefinisikan oleh Tuhan. Beliau ini bilang bahwa ada yang disebut di Masmur itu ada orang yang tidak percaya Tuhan bilang itu tidak ada Tuhan. Lalu oleh St. Anselm ini orang yang bilang, kan kalau kita bilang ke orang yang bebal itu orang yang tidak percaya Tuhan, kan orang yang tidak percaya Tuhan waktu kita bilang Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa, yang sesuatu yang daripadanya tidak ada yang lebih besar lagi yang dapat kita bayangkan. Kan itu kata ide itu kan bisa dimengerti oleh orang yang tidak percaya Tuhan itu. Nah berarti ide itu dia paham. Nah berarti ide itu ada di dalam pikiran dia. Lalu dia lalu-lalu Anselmus memberikan contoh tentang pelukis bahwa orang yang melukis itu kan lukisannya itu ada di pikirannya dulu. Lalu ini saya berdepat, misalnya nanti ini langsung saya, ini nanti bisa dibaca di materi Bapak-Ibu nanti yang saya bisa dibagikan lah, nanti langsung akan dirangkum ya. Ini dalam bentuk, bentuk lebih formal, maksudnya bentuk-forma bentuk yang lebih mengambil dari ide langsungnya. Jadi pertama pengertian Tuhan itu menurut Sen Anselmus sesuatu yang daripadanya tidak bisa lebih besar lagi dapat dibayangkan. Tuhan itu ada sebagai ide dalam pikiran kalau kita dengar. Orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa paham tetap tentang dari premis pertama definisi yang ada di pertama itu. Nah sesuatu yang ada dalam ide pikiran dan ada orang yang, jadi orang yang percaya, orang yang tidak percaya Tuhan itu kan bilangnya, oh kalau begitu kan Tuhan itu hanya ada dalam ide saja. Tidak ada di dalam, tidak ada di luar ide. Jadi hanya seperti mungkin hanya ide-ide saja dalam pikiran. Nah oleh Sen Anselm ini bilang bahwa, kan kalau tadi kan dibilang bahwa Tuhan adalah sesuatu yang daripadanya tidak ada yang lebih besar lagi dapat dibayangkan. Nah kalau kita itu kita pahami dan orang yang bilang bahwa, oh kalau begitu Tuhan kan cuma ada di dalam ide. Berarti kita kan bisa membayangkan sesuatu yang lebih besar dari yang hanya di dalam ide saja. Yaitu tidak hanya di dalam ide, tapi juga ada di luar ide, yaitu di kenyataan. Nah itu kan menjadi sebuah kontradiksi. Karena jadi kontradiksi, maka dari itu Tuhan itu ada. Karena kan tadi dibilang bahwa Tuhan ada sesuatu yang tidak bisa lebih besar dapat kita bayangkan. Jadi Tuhan tidak mungkin hanya di dalam ide saja. Tuhan pasti ada di dalam ide dan di luar ide. Sehingga Tuhan itu ada. Itu rangkumannya dari Ansem seperti itu. Nah lalu Gau Nilo itu adalah sebuah kontemporer dari Ansem. Beliau bilang bahwa, nah kalau cuma di dalam ide bukan berarti dia tanpa ada di kenyataan juga. Nah oleh, nanti ini akan dibahas juga, akan dibahas oleh dari yang dilakukan oleh Descartes itu juga bisa untuk menjawab dari kritik dari Gau Nilo yang ini. Lalu kritik dari Gau Nilo yang lebih terkenal, itu adalah The Perfect Island. Jadi kalau begitu dengan argumentasi, argumen ontologis dari Ansemus, bisa dipakai untuk The Perfect Island. Jadi menurut, ini diparodikan oleh Gau Nilo, ada pulau sempurna. Ada di dalam ide sebagai dalam pikiran. Kita akan paham. Nah sesuatu yang ada di dalam pikiran dan ada pulau di dalam, di luar pikiran, itu tentu lebih besar daripada yang hanya ada di dalam pikiran. Jadi tidak mungkin sesuatu, kita bilang pulau sempurna ini hanya di dalam pikiran saja. Pasti, karena akan terjadi kontradiksi, maka lahir itu, pulau yang sempurna itu pasti ada. Jadi maksudnya kalau dengan argumen ontologis ini, kita bisa membuktikan apapun. Kita bisa membuktikan pisang sempurna, benar-benar yang sempurna, pulau yang sempurna. Tapi menurut, juga oleh menurut Alvin Plantinga, itu tidak bisa. Karena misalnya pulau yang disebut Ansem kan, itu Ansem juga menjawab bahwa konsep sesuatu yang lebih besar dari, tidak ada yang lebih besar daripada yang dapat dibanyakan, hanya berlaku untuk Tuhan. Tidak bisa berlaku untuk benda-benda lain. Contohnya, kalau menurut Alvin Plantinga bilang bahwa sebuah pulau, itu tidak mempunyai nilai intrinsik maksimum. Jadi tidak ada, tidak peduli seberapa hebat suatu pulau, seberapa banyak penarinya, seberapa banyak pulau, buah-buahnya, kalemnya, tidak akan ada batasnya. Misalnya ada 100 kalem. Kita selalu bisa bayangkan 101, 102. Tidak ada nilai intrinsik maksimum. Jadi itu, jadi idea bahwa ada greatest possible itu incoherent. Hanya bisa untuk Tuhan, tidak bisa untuk benda-benda lain. Jadi kritik gaunilo ini tidak berlaku kalau menggunakan yang seperti ini. Begitu. Tapi kalau misalnya, kalau di dalam sesuatu yang tidak, kalau Tuhan, jadi sesuatu yang daripada yang bisa dibayangkan lebih besar lagi, maximally great, itu hanya bisa kita, memang kalau di jenak ketawa itu, omni perfect itu, di jenak ketawa itu problem maha bagi omber. Ini saya ambil dari pandangan klasik, kaisem aja ya. Jadi Tuhan itu dianggapnya kan omni science, omniscience, mahatau, omni benevolent, maha baik, sama omnipotent, maha kuasa. Itu kan menurut pemikir seperti Afin Pandinga itu ada nilai intrinsik maksimumnya, seperti omniscience, mahatau. Jadi yang bisa diketahui hanyalah proposisi yang benar. Misalnya, tentu saja kita tidak ada yang mengetahui bahwa, kita tahu bahwa Universitas Dipenogoro ada di Semarang. Itu proposisi yang benar. Tapi kan tidak ada yang tahu kalau Universitas Dipenogoro juga ada di range-nya, misalnya. Itu kan prosesi yang tidak ada yang mengetahui. Jadi ada nilai intrinsik maksimum dari omniscience juga. Itu yang dibilang oleh Afin Palinga juga. Thomas Aquinas juga mengkritik dari Senantem juga. kalau dibahas oleh juga, kalau kita bisa menjawab kritik dari Thomas Aquinas bahwa ya cukup aja diganti Tuhan dengan yang lebih spesifik langsung dari kata-kata dari Ansel. Jadi Tuhannya langsung kata Tuhan diganti dengan sesuatu yang daripada tidak ada yang lebih besar lagi yang dapat dibayangkan. Ya otomatis secara natural kita bisa bilang ya itu sesuatu itu hanya Tuhan yang bisa punya sifat seperti itu. Jadi kritik pertama dari Thomas ini bisa dikesankan, bisa dijawab. Kalau ada kritik kedua ya, menurut Senantem Mas Aquinas bilang sesuatu yang tidak bisa dapat dibayangkan ini kok terlalu abstrak. bagi Ansel ini tidak bisa dipahami. Dijab juga, bisa dijawab, kritik dari Ansel ini tidak bergantung pada pemahaman menyeluruh kita tentang sesuatu yang daripada tidak ada yang lebih besar yang dapat kita bayangkan. Contoh, ada konsep bilangan prima. Kita tahu bilangan prima itu kan tidak terbatas. tidak terbatas. Kita kan tidak butuh kan sampai tahu ketika terbatasnya kita bisa sampai mengetahui maksudnya segala bilangan prima sampai ratusan ribu deret kan tidak perlu. Tapi buktinya kita konsep bilangan prima yang tidak bisa kita bayangkan saja bisa kita pahami. Nah begitu juga dengan konsep Tuhan ini juga masih bisa kita pahami dalam ide kita. Jadi tidak butuh semua konsep itu benar-benar kita tahu secara jelas sampai ujung-ujungnya seperti itu tetap bisa. Dan tentang konsep bilangan prima yang tidak terbatas oleh HIT, berhasil membuktikan setelah bilangan itu terbatas, tidak usah mengusah 3, 5, 11, 13, terus lanjut sampai tidak ada. Akhir kan tidak mungkin untuk mengetahui ketidak terbatasan bilangan prima. Ada metode di Eugle itu dia argumen deduktif juga untuk membuktikan bahwa bilangan prima itu memang tidak bisa punya batas. Nah sama juga oleh Anselm ini juga berhasil membuktikan bahwa Tuhan ini memang tidak ada batasnya juga dan pasti ada. begitu. Lalu oleh argumen oleh Anselm ini bisa diperkuat juga dengan argumen ontologis dari Descartes. Descartes ini hampir 900 tahun lebih setelah Anselm itu berhasil juga membuat argumen ontologis. Argumen ontologis dari Descartes ini bilang bergantung pada dasarnya itu ada ada groundnya dari Cartesian system. Pertama dari doktrin bahwa sesuatu itu harus clear and distinct. Jadi sesuatu menurut Descartes disebut benar, itu kalau bisa kita dalam ide itu kita persepsi secara jelas dan terpilah-pilah. Clear and distinct. Nah oleh Descartes juga, Descartes juga punya tiga ide yaitu innate idea, advantageous sama advantageous idea. Nah contoh dari tipe yang advantageous idea itu kan bahwa kita dapatkan ide itu peninderaan kita. Misalnya kita tahu bau pen ini warna merah, itu kan dari mata kita barusan kita tahu dapat ide bahwa ada bau pen merah atau apel rasanya manis. Itu kan dari indera kita juga, kita dapat ide bahwa apel itu manis atau apel bentuknya seperti ini. Lalu jadi ide-ide dalam pikiran kita yang advantageous itu membutuhkan dari luar, jadi indera kita. Lalu ada factious idea itu sesuatu yang ide yang dia hasil dari sintesis dari advantageous idea. Misalnya kita kuda, kita tahu kuda kan dari sensory perception, sensory experience. Nah tapi kalau ada kuda dengan burung digabungkan di sintesis, bisa jadi pegasus misalnya. Biarpun pegasus tidak kita amati di dunia sehari-hari, tapi itu bisa tetap muncul dalam pikiran kita karena ide bahwa kuda dan burung itu bisa kita gabungkan jadi pegasus atau kuda punya tanduk misalnya di unicorn. Nah sekarang masalahnya adalah ide yang tidak bisa kita dapatkan dari penginderaan dan tidak bisa kita dapatkan dari sintesis juga otomatis. Nah contohnya ide tentang bahwa kita punya pikiran, kita menyadari pikiran kita sendiri. jelas itu kan ide yang tidak bisa kita dapat dari indera-indera penginderaan kita. Itu disebut ini tadi ya. Dan ide tentang Tuhan juga menurut dekat itu termasuk inet. Jadi benar-benar natural ada di kita. Karena ide tentang sesuatu yang tidak terbatas, kita kan tidak pernah melihat garis yang tidak terbatas. Yang kita lihat garis semua kan terbatas. Nah dan sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang terbatas, kalaupun dijumlahkan, juga tidak akan menjadi tak terbatas. Misalnya kita nambah garis panjangnya berapa, kita tambah-tambah terus kan tetap terbatas. Jadi menurut Descartes bahwa menurut Descartes, sesuatu ide yang Tuhan yang tidak terbatas itu tidak bisa didapatkan dari sensory experience sama sintesis dari ide itu. Jadi benar-benar ide tentang Tuhan itu adalah inet menurut Descartes. Sama seperti ide tentang kesadaran diri bahwa saya ada, atau ide tentang pikiran ini juga inet. Lalu oleh Descartes juga dibagi yang menjadi dasar, adanya distinction dari essence dengan existence itu ada tiga. Pernama real distinction, yang pada zamannya, zamannya Descartes yang terkenal itu perdebatan real distinction antara esensi dengan eksistensi. Misalnya apel, apel itu eksistensinya dengan esensinya apel itu diperlukan pada zaman dulu. Ada yang menganggap perbedaannya itu real, atau perbedaan itu hanya dirasio. Ada yang mengambil posisi itu intermediary tengah-tengah. Misalnya kalau yang membedakan esensi dengan eksistensi itu secara real, itu ada problemnya, misalnya kalau esensi itu membutuhkan eksistensi untuk diaktualisasikan, lalu esensi sendiri itu eksis atau tidak. Kalau dijawab esensi itu eksis, eksisnya itu dia juga butuh esensi juga, lalu nanti itu menjadi infinite regress. Jadi kalau esensi dan eksistensi itu dia sesuatu yang dibedakan, bisa menjadi problem yang namanya infinite regress. Sehingga ada yang Descartes ini mengambil pandangan dia esensinya dengan eksistensinya itu perbedaannya itu hanya ada di rasio saja. Tidak ada di kenyataan, jadi esensi dengan eksistensi itu identik, cuman hanya ada di secara rasional. Jadi menurut Descartes seperti itu. Yang bisa dengan ide yang clear and distinct, Clara distincta itu, dia menjadi sesuatu yang benar. Contohnya Descartes bagi Descartes mempersepsikan necessary existence dari Tuhan itu itu adalah sesuatu yang benar. Contohnya bagi Descartes mempersepsinya bahwa eksistensi necessary existence dari Tuhan itu sama seperti sudut dalam segitiga-diga. Sudut-sudutnya itu adalah jumlahnya 180 derajat. Nah, begitu juga sebuah segitiga pasti mempunyai 180 derajat sudutnya. jumlahnya. Begitu juga Tuhan, itu pasti dalam satu yang dipunyai Tuhan adalah necessary existence. Jadi tidak adalah sesuatu kontradiksi untuk bilang bahwa ada segitiga yang jumlah sudutnya 380 derajat. Begitu juga mengkondisi bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi sama seperti bilang, adanya gunung tanpa lembah. itu menurut Descartes. Nah, ini juga oleh Descartes itu dikritik oleh Johanus Caterus bahwa kalau begitu, ini superimpacific being itu dia esensi, dia gabung dengan eksistensi. Sebagai ground-nya, dia bilang bahwa eksistensi dan esensi itu sesungguhnya sama. Untuk bisa meng-counter dari Johanus Caterus ini. dia bilang, nah ini kan Caterus bilang bahwa kita dari konsep dari eksistensi, kita tidak bisa bilang bahwa Yesus secara aktual adalah bagi Descartes, eksistensi dengan eksistensi, nanti kan dibuat identik. Nah, bagi Descartes, Tuhan itu, jadi semua eksistensi yang Tuhan dengan itu, dia necessary existence. Kalau yang benar-benar lain itu hanya kontingen, eksisten. Nah, esensi dari Tuhan itu kan eksisten itu sendiri juga. Nah, eksistensi itu adalah satu, menjadi esensi dari Tuhan. Begitu juga dengan Bob-Pen, itu juga esensinya juga adalah eksisten menurut Descartes, yang membedakan hanya rasional. Cuman bedanya eksistensi Bob-Pen dengan eksistensi dari Tuhan, itu adalah kalau eksistensi Bob-Pen itu ada gradasinya, dia hanyalah kontingen. Tapi kalau eksistensi dari Tuhan itu adalah necessary. Nah, kita bisa taunya seperti juga didukung oleh Descartes juga bahwa ide tentang Bob-Pen itu adalah dari adventitious idea. Ide dari Bob-Pen itu hanyalah bisa juga values sama adventitious idea. Tapi kalau ide tentang Tuhan ini, dia inet. Nah, itu yang membuat bisa mengkautan dari keberatan dari Johannes Karterus ini. Nah, ini oleh kritik dari Gau Nilo juga bisa dijawab oleh Descartes bahwa eksistensi itu bisa gabung di esensi, di ideanya, khusus untuk ini. Dia clear, namakan clear and distinct. Jadi eksistensi, ya ada masalah tentang Tuhan itu, kita bisa membayangkan secara clear and distinct, berarti Tuhan itu ada. Lalu ada yang berpendapat, kalau begitu, bisa saja singa itu bisa kita bayangkan punya necessary existence. Bukankah ini langsung mata-mata bilang bahwa singa itu pasti ada. Descartes bilang bahwa singa itu, ide tentang singa itu tidak bisa secara jelas dan terpilah-pilah kita bayangkan. Apalagi singa yang punya necessary existence. Sehingga metode perbuktian ontologis dari Descartes ini tidak bisa diaplikasikan di singa, hanya bisa ke Tuhan. Maksudnya, dari konsep ide menjadi aktual ada itu hanya bisa untuk Tuhan, tidak bisa untuk benda-benda lain. Misalnya kayak singa, ide kita tentang singa itu kan tidak bisa secara jelas apakah singa kalau misalnya rambutnya kurang satu, apakah jadi bukan singa, atau kalau singa misalnya matanya tiba-tiba lahir, mungkin ada kelainan, matanya ada tiga, apakah itu juga jadi bukan singa, atau mungkin warnanya pink atau apa, apakah juga jadi bukan singa. Kita tidak punya ide yang benar-benar clear and distinct, singa itu seperti apa. Jadi itu tidak berlaku untuk singa, argumen ini. Hanya berlaku untuk Tuhan. Maksudnya argumen bahwa sesuatu yang dari konsep menjadi pasti ada itu hanya menurut Tikat, hanya berlaku untuk Tuhan, tidak bisa untuk benda-benda kontinuannya. Kritik dari Emanuel Kant itu bahwa betul memang segitiga itu harus punya tiga sudut, yang jumlah 180 derajat, tapi bukan berarti, tapi kalau kita tidak punya segitiga, ya kita juga tidak punya tiga sudut itu. Jadi bagi Emanuel Kant, betul memang bahwa Tuhan itu boleh dibilang dialogis dan punya eksistensi yang necessary. Tapi kalau Tuhan-nya tidak ada dulu, ya otomatis necessary assistance-nya juga tidak. Ada harus dibuktikan bahwa Tuhan itu ada dulu. Menurut Emanuel Kant seperti itu. Jadi menurut Emanuel Kant bahwa eksistensi itu bukanlah sebuah predikat. sama seperti jadi ya ini, sama ini kata-katanya yang tadi itu hanya rangkumannya ya. Ngarut saya cepat-cepat. Jadi menurut Emanuel Kant, kita punya duit 100 dollar. Jadi di zaman Emanuel Kant itu mata koinnya kan pakai dollar. Nah, 100 dollar yang real dengan 100 dollar yang di konsep ini kan sama-sama 100 dollar ya. Tidak ada hanya karena 100 dollar ini tidak ada di konsep, tapi juga ada di nyata, selalu jadi berubah ya 100 dollar-nya ya. Jadi eksistensi itu bagi Emanuel Kant hanya sebuah kopula. Jadi seperti kayak is, itu kan kopula maksudnya. Istilahnya. Jadi is itu kopula. Jadi tidak ada perbedaan sifat. Tidak ada, tidak lebih superior lah. 100 dollar yang kita dalam pikiran kita dengan 100 dollar yang benar-benar secara aktual ada. Secara intrinsik tidak ada konsepnya seperti itu. Tidak sama seperti Tuhan juga. Seperti itu menurut Immanuel Kant bahwa Tuhan eksistensi tidak bisa, dari definisi tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Karena eksistensi itu bukanlah predikat. Bukan sebuah predikat. Nah ini hanya tadi teksnya tadi itu rangkumannya. Di critic of poor reason. Oh maaf. Jadi ke zoom. Nah. Oleh normal oleh Norman Malcolm juga dikatakan apa bedanya rumah yang eksis. Kita bisa bayangkan saya punya anak. saya punya anak yang jujur itu tentu baik dari anak yang tidak jujur baik daripada anak yang tidak baik sifatnya. Nah, tapi kalau rumah misalnya, tapi apa artinya kita bilang bahwa rumah yang ada rumah itu akan lebih baik apabila dia ada teribatnya tidak ada. mungkin memang ada yang bilang tentu saja rumah yang ada itu bisa ditinggali kalau rumah yang tidak ada tidak bisa ditinggali. Tapi kan maksudnya kan bukan di situ ya poin dari Malcolm itu. Dia bahwa secara konsep rumah yang ada itu kan secara konsep sama saja. Apa bedanya rumah yang dikonsep dengan rumah yang ada di luar pikiran juga. Secara ini kan kita tetap sama. menurut Malcolm seperti itu. Nah, kritik dari Baruteraan Rasul juga sama seperti Emanuel kan bahwa existensi itu bukan predikat. Jadi, existensi itu dia sebuah quantifier. Fungsi logikanya beda. Jadi, ini kan kalau dibaca kita kalau bentar kalau ini dibaca bahwa ada X sedemikian sehingga yang memenuhi fungsi dari G. Misalnya, X adalah omnipotent, omniscient, omnibenevolent. Dan ada juga untuk semua Y. Dan sedemikian sehingga Y itu juga memenuhi fungsi dari G. Ya, maka Y itu juga adalah X. Maksudnya ini maksudnya untuk bilang bahwa hanya ada satu yang memenuhi kriteria omnipotent, omniscient menurut Descartes, menurutkan itu eksistensi bukan predikat, jadi quantifier. Jadi, untuk menolakannya cukup dibilang tidak kan ada X. Jadi, negasinya cukup dibilang tidak ada. Berta Mampu memecahkan pada zamannya tentang misalnya kenapa ada Raja Perancis yang apakah Raja Perancis yang bertahang ini tahun 2022 ini dia apakah botak begitu. Untuk menjawab kata-kata seperti itu dia pakai jadi memisahkan antara eksistensi bukan sebagai predikat tapi sebuah quantifier. Menurut Peteran Russell pakainya seperti itu membedakan apakah Raja Perancis yang bertahang sekarang itu gundul. Nah, sekarang sebenarnya oleh Descartes itu dia imanakan biarpun Descartes ini jauh tidak sempat bertemu imanakan tapi bahwa Descartes cara untuk mengatasi kritik dari imanakan yang terbaik adalah memang mengakui bahwa eksistensi itu tidak menambah apapun pada satu ide bahwa eksistensi itu memang betul bukan predikat bukan properti bukan predikat tapi malah lebih erat dari predikat bahwa menurut Descartes bahwa kita membayangkan apapun pasti kita membayangkan sebagai ada sebagai eksistensi jadi menurut menurut Descartes ini bahwa eksistensi itu bukan sebuah predikat memang malah lebih dekat memang benar-benar di esensinya itu yang Descartes jawaban Descartes yang bisa diserapolasikan seperti itu bahwa kalau bila-bila asistensi itu sifatnya eksigental maka kita bisa bayangkan ada benda yang bisa ada tapi tanpa asistensi itu kan kita bisa bayangkan benda itu ada dalam pikiran tapi dia tidak eksistensi itu kan sesuatu yang absurd bagi Descartes itu respon kalau mau pakai itu cara Descartes atau kalau mau pakai senonsem juga bahwa tetap bisa dalam proslogium yang ketiganya ini saya percepat saja nanti bisa dibaca Bapak-Ibu ini terjemahan dari tapi langsung dirangkum saja pengertian Tuhan proslogium yang ketiga ini ada ada modifikasi ya bahwa sesuatu yang bukan sama tetap cuman maksudnya di argum premis-premis ada modifikasi jadi tetap pengertian Tuhan di proslogium yang ketiga adalah sesuatu yang daripada tidak ada yang lebih besar lagi dapat kita bayangkan lalu yang kedua sesuatu yang nistaya ada necessary leksis dalam kenyataan itu lebih besar daripada yang kontingen ada jadi sesuatu hal yang tidak membutuhkan hal lain untuk ada itu tentu lebih superior daripada sesuatu yang butuh hal lain untuk ada misalnya manusia kan butuh orang tua untuk ada jelas manusia itu bukan necessarily leksis dia kontingen leksis jadi sesuatu yang nah kalau kita bilang bahwa bahwa Tuhan itu ada dalam sebagai demikiran namun dia tidak nistaya ada dalam kenyataan maka kita bisa bilang maka kita bisa bayangkan sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan artinya kalau ide bahwa Tuhan yang nistaya itu hanya ada di pikiran tidak ada di kenyataan kita bisa bayangkan sesuatu yang ada di luar ada di pikiran dan juga ada di kenyataan jadi kan itu kan lebih besar dari Tuhan ini bagi Anselm ini adalah sebuah kontradiksi jadi tidak mungkin yang kita bisa bilangnya seserileksi itu hanya ada dalam pikiran dia juga harus ada di luar pikiran jadi Tuhan itu nistaya ada juga di dalam kenyataan ini yang membuatnya dia imun terhadap kritik dari kan karena eksis kalau menurutkan bukan predikat bisa katakan ya kita terima mungkin eksis itu bukan sebuah predikat tapi kalau necessarily exist itu adalah sebuah predikat necessarily exist itu beda dengan hanya exist necessarily exist jadi dia selalu ada eksistensi itu memang bukan properti tapi kalau necessarily exist dia ada jadi dia exist eternally and indestructible in every logue possible jadi necessarily exist itu adalah sebuah grid making property begitu oleh Norman Malcolm dia bilang bahwa sebuah rumah tangga yang mempunyai peralatan dapur extremely fragile dia tentu kifat di interior dengan kualitas lain sama dengan peralatan dapur yang tidak fragile peralatan makan yang indestructible di dunia ini tentu bisa dianggap lebih baik dibanding peralatan makan yang tidak indestructible di dunia ini namun apakah ada namun tentu saja menurut Malcolm ada kelebihan bahwa peralatan makan yang indestructible di semua possible world seluruh dunia mungkin yang tidak dimiliki oleh peralatan makan yang indestructible di dunia ini nah bagaimana dengan Tuhan jadi menurut Malcolm ini mungkin ada salah satu possible bahwa yang jiputnya seserileksis kan tidak bisa tidak ada pasti ada jadi bahwa Tuhan itu harus ada juga di seluruh dunia mungkin tapi menurut Malcolm juga kalau begitu apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan yang hanya ada di dunia ini saja tapi tidak ada di dunia lain juga menurut Malcolm seperti itu nah ini oleh Malcolm dia mengformulasikan pandangan argumen ontologis dari senan selam ini tapi dengan logika termasuk menggunakan modalitas jadi yang dimasukkan posibilitas dengan necesitas jadi ini tadi ya menurut Spino bahwa tentu saja tidak ada yang tidak ada yang membatasi kekuatan untuk itu untuk ada nah itu dibuat seperti ini bahwa dibuat premis pertamanya bahwa Tuhan adalah sesuatu yang seperti Ansem juga definisi Tuhan adalah it's greater than which cannot be conceived yang definisi kedua Tuhan adalah sesuatu yang unlimited unlimited being menurut Malcolm juga ada aksiomanya bahwa eksistensi sebuah being itu impossible jika dan hanya jika dia contradictory gitu menurut Malcolm Tuhan itu diasumsikan tidak tidak ada tidak omni potensi tidak ada yang kontradisif menurut Eugene Nagasawa juga ada yang bilang bahwa sifat Tuhan itu misalnya omnipotensi sendiri itu ada yang bilang secara inherent itu dia ada yang menganggap kontradiksi secara inherent misalnya misalnya pada yang terkenal nanti contoh di belakang itu tentang apa bisa membuat batu yang Tuhan sendiri tidak bisa mengangkat itu salah satu usaha menunjukkan ke contradictory sifat Tuhan sendiri misalnya omnipotensi atau juga bisa antar sifat itu dia bisa eksternal incoherency misalnya omnipotensi dengan omnisian itu ada juga nah ini menurut Nakom dianggapnya diasumsikan Tuhan bukan sebuah yang contradictory asumsikan juga bahwa orang yang sesuatu yang keberadaannya a being which came into either sesuatu being itu bisa ada itu kan dia yang tidak limit yang limited itu kan dia disebabkan oleh sesuatu atau dia secara tiba-tiba ada di bisa muncul being yang yang dia bisa disebabkan oleh sesuatu atau dia muncul dia adalah being yang limited jadi yang darinya tidak ada bisa jadi ada itu ada dua kemungkinan menurut Malcolm dia ada penyebabnya atau dia tiba-tiba muncul begitu saja tapi kalau unlimited being itu kan selalu ada tidak berawang dan tidak berakhir itu yang bedakan limited dan unlimited menurut Malcolm kalau Tuhan itu kan sebagai unlimited being menurut Malcolm Tuhan itu dia tidak bisa kalau Tuhan tidak ada ya dia tidak akan pernah ada tidak akan memulai untuk ada kalau Tuhan kalau Tuhan tidak ada maka Tuhan juga tidak mungkin bisa di ini dibuktikan oleh Malcolm itu lebih dijelaskan lagi bahwa sesuatu yang tidak terbatas di dunia G ada di dunia D atau tidak ada di dunia D itu kan tidak ada kemungkinan lain jika G sesuatu yang tidak terbatas melalui Tuhan itu G jika G tidak ada di dunia D maka ketiadaan G itu kan tadi dibilang unlimited unlimited tidak ada sebab yang bisa menjelaskan keberadaan atau ketiadaannya kan masih namanya unlimited kan selalu ada jika G memang tidak ada di dunia D maka ketiadaan D itu dapat dijelaskan oleh fitur penyebab kontingan yang apapun yang ada di dunia D maksudnya RAA itu residu attack turdum itu bahwa kita asumsikan bahwa G ada di dunia lain D D maka misalkan G itu tidak ada di D tapi ada di D maka di D Aksen itu ada fitur F yang bisa menjelaskan keberadaannya mengapa sesuatu itu ada di D Aksen namun ini berarti ketiadaan di G di D dapat dijelaskan oleh ketiadaan S di premis keempat dan premis kedua jadi jika G tidak ada di dunia D maka G juga tidak ada di dunia mungkin manapun ini yang nomor 8 mengapa kalau Tuhan tidak ada di satu dunia maka Tuhan tidak akan ada di dunia lain manapun seperti itu sekarang yang poin nomor 9 jika Tuhan ada jika Tuhan itu ada dan itu tidak tidak bisa tidak bisa juga mulai ada ataupun berakhir ada jadi Tuhan memang selalu ada menurut Malcolm jadi tidak ada mulanya dia ada kalau Tuhan ada di premis 10 dijelaskan oleh Malcolm jika Tuhan ini sama seperti yang nomor 8 cuma ini sebagai Tuhan jadi kalau Tuhan itu ada di dunia misalnya G ada di dunia D maka kebetulan G itu tidak dapat dijelaskan oleh fitur menyebab koningan apapun karena Tuhan kan unlimited jadi kebetulan misalkan Tuhan itu G itu tidak ada di dunia lain di aksen maka ada sebuah sesuatu itu tidak ada di aksen namanya berarti keberadaan G di D itu dijelaskan oleh keberadaan F di D ini menjadi kontrol di sisi seluruh dunia mungkin yang disebut dunia mungkin misalnya kita bilang gajah bisa terbang gajah bisa terbang kan mungkin tidak ada di dunia ini tapi kita bisa bayangkan bahwa gajah bisa terbang itu ada di dunia lain mungkin kita bisa menemukan dunia lain sebuah persegi bundar square circle atau gunung tanpa lembah itu tidak ada di dunia ini dan juga tidak ada di seluruh dunia mungkin tapi kalau seperti gajah terbang atau ada gunung emas full gunung dari emas atau gajah warna shopping itu kan dairepun tidak ada di dunia kita tapi bisa ada di dunia lain di universe lain misalnya atau dalam logika modal itu kan pakainya possible world yang tidak ada di dunia lain manapun hanya sesuatu yang kontradiktif oleh Malcolm di premis ke sebelasnya keberadaan Tuhan itu dia hanya secara miscaya ada jadi atau dia menurutnya di premis nomor tiga kan yang premis perempat kan Tuhan itu tidak bukan sebuah yang kontradiktif Tuhan ada di minimal ada di satu dunia mungkin Tuhan juga ada di seluruh dunia mungkin sehingga Tuhan itu di nomor tiga bulan itu dari premis itu bulan itu pasti itu menurut malam memang ini saya buah dulu premis nomor empat saya coba membahasnya apakah klasik apakah disempat sepertinya karena apakah Tuhan bisa menikmati satu yang bisa beli langkah maka Tuhan tidak makuasa jadi menurut omnipotent paradoks ini apapun jawabannya omnipotensi ini ada sesuatu yang paradoks sehingga tidak mungkin ada sebuah being yang mempunyai omnipotensi sehingga Tuhan konsep Tuhan itu adalah kontradiktori solusinya ada yang bilang bahwa omnipotensi ini bukan berarti Tuhan bisa melakukan apapun tapi Tuhan menurut nature tidak bisa melakukan notifisi berterdapat dengan notifisi sama seperti Tuhan itu menyebabkan indah dalam penanya sendiri secara clear and distinct jadi bahwa penanya sendiri itu tidak benar-benar paham jadi paling ini sesuatu yang paradoks jadi paradoks senang ini juga utipiro dilema utipiro itu terinspirasi juga dari utipiro yang salah satu ditulis oleh Platon kisah tentang apakah sesuatu itu menjadi soleh menjadi taat pada dewa karena dia soleh atau apakah seseorang itu soleh karena dia dicintai dewa atau dia dicintai dewa karena dia soleh taat begitu itu itu dilema yang zaman dulu oleh Platon jadi kalau dipakai di sini apakah Tuhan itu tidak bisa melakukan sesuatu yang illogical God God cannot do something because it's illogical atau sesuatu itu illogical karena Tuhan itu memang memutuskan demikian kalau yang pertama itu yang tadi yang pertama bahwa omnipotensi Tuhan itu hanya maksudnya dalam batasan nature Tuhan kan logis jadi omnipotensi Tuhan tidak akan menyalahi logikal law yang beliau sendiri buat atau kalau mau pakai yang kedua yaitu something is illogical karena Tuhan memutuskan demikian berarti Tuhan ada kemungkinan ada sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan tentunya bahwa Tuhan itu juga bisa melakukan hal yang illogical contoh apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang beliau sendiri tidak bisa angkat ya dijawab juga dengan para Tuhan itu bisa melakukannya sekaligus juga Tuhan tidak bisa melakukannya jadi ujung-ujungnya ya bahwa paradoks ini tetap bisa meaningless ya jadi membuktikan bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang kontradiktif oleh Eugene Nagasawa ini pemecahan kontradiksi seperti ini disebutnya tidak ekonomis ya karena nanti Eugene Nagasawa memberikan solusi tentang paradoks-paradoks ini seperti itu lebih ekonomis tapi ini contoh mengatasi klasik paradoks omnipotens seperti ini tapi nanti Eugene Nagasawa itu bilang paradoks ini bisa diatasi secara lebih efisien tapi tentu ada keseruannya sendiri yang membahas paradoks omnipotens ini secara klasik jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang koronan riksi setelah kita buktikan barusan tentang omnipotens jadi tetap premis terakhirnya tetap bisa terbukti bahwa Tuhan itu miscaya ada memang ada norma narkom ini dikritik kan berarti norma impossible ini narkom pakai dua arti sesuatu yang unlimited itu tidak bisa hadir dalam artian dari tidak ada jadi ada karena namanya juga unlimited antara cuman-cuman yang dari dulu ada tidak berawal dan tidak berakhir atau memang tidak pernah ada sejak semula atau yang kedua impossible ini dipakai without contradiction impossible itu memang tadi Malcolm kita sudah bahas bahwa kritisism ini tadi sudah dijawab oleh Malcolm tapi dengan cara yang lebih panjang tidak langsung terdepot oleh hal-halnya kurang-hal kurang-kurang kurang-kurang itu oleh Alvin Panningah dibuat lebih efisien lebih elegan ini disebut dengan argumen kemenangan dari victorius model ontological argumentnya dari Alvin Panningah oleh Alvin Panningah pertama untuk definisi dibuat dua dulu jadi sesuatu disebut maximally excellent itu jika di sebuah dunia D jika dan jika IFF if and only if sesuatu itu maha kuasa omnipotent omnisian and omnibenevolent di dunia D itu disebut maximally excellent definisi pertama definisi kedua sesuatu disebut besar maksimal maximally great jika di sebuah dunia D jika di dunia D jika sesuatu yang tadi yang di definisi pertama unggul secara maksimal itu ada jika sesuatu itu unggul maksimal di seluruh dunia mungkin all possible jadi kehebatan dari Alvin Flaminga di dua definisi ini beliau bikin dua definisi ini untuk mencakup untuk menggaranti bahwa sesuatu yang possible itu nanti bisa menjadi miscaya ada di seluruh dunia mungkin sama seperti Malcolm juga di premis ketiga bahwa asumsikan bahwa sesuatu yang maximally great itu sesuatu yang coherent tadi tidak ada kontradiksi di omnipotent omnibenevolent omnisian misal begitu itu asumsi yang di premis ketiga lalu yang di premis keempat sesuatu besar maksimal itu mungkin ada karena bukan sesuatu yang incoherent kalau sesuatu yang seperti jahwan itu kan tidak ada gajah berwarna besar yang maksimal ini bukan sesuatu yang mungkin saja ada yang disebut mungkin ada berarti kan sesuatu itu minimum ada di satu dunia mungkin begitu sehingga mungkin ada pakaian premis kedua dan keempat otomatis kan sesuatu yang maksimal grade jadi satu dunia mungkin otomatis kan didefinisi kedua dan sesuatu yang secara maksimal grade itu kan disebut maksimal grade apabila dia unggul maksimal maksimal excellent sebenarnya maka kuasa maka tahu dan maka baik jadi mungkin ada di poin yang kelima bahwa sehingga mungkin ada sesuatu yang unggul maksimal yang sehingga di satu dunia mungkin premis ke-6 sehingga dari premis ke-5 langsung turun dia tarik premis ke-6 sehingga di satu dunia mungkin terdapat sesuatu yang unggul maksimal itu yang niscaya ada maka dari habis itu di premis ke-7 yang dihasil dari kesimpulan dari satu dan enam maka sesuatu yang maha kuasa maha tahu dan maha baik itu niscaya jadi sampai pada kesimpulan sesuatu yang maha kuasa maha tahu dan maha baik ada di dunia aktual kita otomatis kalau ada di seluruh dunia mungkin dunia kita kan termasuk maka dari itu sesuatu yang maha kuasa maha tahu dan maha baik pasti ada jadi salah satu keindahan dari argumen dari pantingan orang yang bilang bahwa Tuhan itu oh ya Tuhan itu mungkin ada begitu bilang bahwa Tuhan itu mungkin ada maka langsung bisa dibawa kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu niscaya ada oleh oleh modal ontologika argumen ini begitu jadi kesimpulannya Tuhan itu ada demikian presentasi saya tentang ontologikal argumen ini terima kasih untuk kesempatannya ini saya kembalikan ke moderator ya mas selamat menikmati